Intro Shalom kekasih Tuhan Pada daily devotion hari ini Saya akan berbagi tentang 4 langkah iman Pertama kesengsaraan Kedua ketekunan Ketiga tahan uji Dan keempat pengharapan Pembacaan kita terdapat di dalam Roma 5 ayat 3 sampai dengan ayatnya yang kelima Dan bukan hanya itu saja Kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan Dan ketekunan menimbulkan tahan uji Dan tahan uji menimbulkan pengharapan Dan pengharapan tidak mengecewakan Karena kasih Allah Telah dicurahkan di dalam hati kita Oleh roh kurus yang telah dikaruniakan kepada kita Saudaraku Pertama Kesengsaraan Di dalam kehidupan kita Kita mengalami berbeda-beda Mengalami kesengsaraan Mungkin masalah ekonomi Masalah rumah tangga Masalah anak-anak Masalah pekerjaan Dimana ketika kita menghadapi persoalan itu Kita mengalami tekanan-tekanan emosional Tekanan-tekanan di dalam psikologi kita Yang membawa kita menjadi orang-orang yang mungkin Bisa marah-marah Atau bahkan kita mungkin menjadi orang-orang yang Tidak peduli dengan orang lain Kita perhatikan paku Ketika ditancapkan dengan palu Semakin kita tancapkan Semakin masuk Semakin tertancap dengan kekuatan Kalau baru sekali saja dipukul Mungkin kita bisa cabut dengan tangan Tetapi berkali-berkali-berkali Kita paku-paku hingga tertancap Hanya merusak wadahnya saja Kita bisa mencabut paku itu Di dalam ayub 36 ayat 21 Jagalah dirimu janganlah berpaling kepada kejahatan Karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara Ini adalah perkataan Elihu sahabat ayub Pada waktu dia mengalami ujian Bagaimana ujian ayub Mungkin kita sudah tahu bersama Di dalam ayub Di dalam kitab ayub Bagaimana penderitaannya Tetapi disini Sang sahabat mengingatkan dia bahwa Jagalah dirimu Jangan berpaling kepada kejahatan Nah disinilah ketika kita sengsara Kita jangan beralih kepada kejahatan Mungkin kita berpikir Kalau kita di fitnah Udah lah saya lakukan aja deh Atau saya dituduh kok Kalau saya lakukan ya tahu-tahu saya menikmati hasilnya Atau pada waktu saya lapar Saya merasakan aduh saya sudah lapar Ya sudah saya mencuri aja lah Daripada saya tidak makan Tetapi di dalam kesengsaraan ini Kita menjadi pribadi-pribadi yang kuat Dalam kesengsaraan yang kita alami Ujian-ujian emosional yang kita alami Kita menjadi orang-orang yang kuat Yang kedua Ketekunan Kita bertekun Bertekun terus Bertekun dalam doa Bertekun dalam peribadatan Bertekun mempelajari firman Bertekun tetap terus Melakukan kebaikan Nah Kadang-kadang kita berpikir Aduh Saya sudah melakukan segala sesuatu Tapi belum kelar-kelar ya Masalah dalam hidup Tekun saja Tekun saja Karena Ketika ketekunan itu Berbuah matang Kalau kita bilang Kalau sudah matang kan kita bisa makan Kita akan bisa menikmati Kalau belum matang Tidak bisa dinikmati Begitulah ketekunan itu Harus kita jalani terus-menerus Yang namanya juga tekun Kalau enggak tekun Ya bukan tekun namanya Yang ketiga Tahan uji Yaakobus 1 ayat 12 Berbahagialah orang yang bertahan Dalam pencobaan Sebab apabila ia sudah tahan uji Ia akan merima Kota kehidupan Yang dijanjikan ala Kepada barang siapa Yang mengasihi dia Bagaimana cara kita mengetahui Bahwa kita sudah tahan uji Oke pertama Yang sekarang lagi marak Di media sosial Kalau kita melihat orang-orang lain Memamerkan kekayaannya Bagaimana Respon jempol kita Apakah kita akan dengan Leluasa mengetikkan sesuatu Ya Kalau dia Aku baru beli Mobil Pajero nih Tapi sih seri yang ke Ya agak kedua sih Enggak apa-apa Terus kita langsung ketik lagi Wah Aku baru beli Mercedes nih Nah itu Itu apakah kita sudah tahan uji Dengan hal-hal seperti itu Ketika kita di jalan Kita bersenggolan dengan orang Mungkin tidak sengaja Apa reaksi dari mulut kita Disitu kita bisa menguji Apakah kita itu sudah tahan uji Atau belum Terkait mungkin kita Tidak bisa makan Apakah kita teruji Ya kalau hitung-hitung Kalau kita bisa teruji Hitung-hitung puasa Yang keempat Pengharapan Ibrani 10 ayat 23 Marilah kita teguh berpegang Pada pengakuan Tentang pengharapan kita Sebab ia yang menjanjikannya Setia Pengharapan yang sejati Adalah pengharapan Kepada Tuhan Yesus Sudah dipastikan bahwa Ketika kita berharap Kepada Tuhan Yesus Itu akan Memperkuat iman kita Sebab kita menaruh harap Kepada Tuhan Yesus Tapi kalau kita menaruh harap Kepada manusia Ya apakah dia Apakah kita sendiri Yang mempunyai jabatan yang tinggi Atau Teman kita Atau saudara kita Yang punya Jabatan yang tinggi Atau Kita punya kekayaan yang besar Yang mungkin tidak akan habis Selama tujuh turunan Kita akan berpikir Udahlah Tidak ada yang berani menyentuh saya Tetapi Itu adalah Pengharapan yang Semua Pengharapan yang sejati Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus yang telah mati Di kayu salib Adalah pengharapan yang sejati Dia telah memberikan nyawanya Oleh kasih setianya Oleh cinta kasihnya Itu Memperkuat Iman kita Tidak ada harapan lain Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan Yesus memberkati kita semua Amin Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Selamat mencapai di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih.